Halo YouTube, kembali di channel Master Faris Ini mau menanggapi dari komentar teman-teman yang ada menanyakan Bang, Galaxy Z Fold-nya jadi daily driver enggak? Enggak, karena saya belum memakai sebagai daily driver saya untuk Fold ini Kalau yang belum nonton, saya sudah sertakan link di atas Saya menggunakan daily driver-nya apa Nah, ini dia Dan ini juga menanggapi komentar kedua Bang, minta dong di-compare bagus mana sih kameranya Z Fold 4 ini dengan S22 Ultra Mengingat kamera utama Z Fold 4 ini kamera utamanya adalah 50MP Cuman ini bisa dibilang phablet, phone, tablet Dimana untuk kinerja saja yang memerlukan, yang membutuhkan space layar yang jauh lebih gede dibanding S22 Ultra Saya pribadi menggunakan S22 Ultra itu untuk editing masih enak, masih nyaman dengan layar sebesar ini Tapi kalau bagi kalian yang kurang, maka daripada itu Z Fold ini muncul sebagai jawaban Boom, sebesar ini Tablet, jadi serasa tablet tapi yang enggak terlalu gede banget Jadi enak untuk editing bakalan lebih enak Untuk kinerja yang lain juga lebih enak Apalagi untuk yang multitasking juga lebih enak menggunakan Fold Cuman ya it's okay dari kebutuhan saja Nah sekarang saya akan bahas dari segi kamera Kira-kira bagus mana sih 108MB di S22 Ultra VS di Z Fold 4 yang 50MB Tapi kita lihat dari kamera depan, kamera belakang Terus juga dengerin suaranya ya, perbandingan suaranya ya Nanti karena saya megang handphone itu kebanyakan seperti ini Kalau orang kam, misalkan seperti ini Tapi kali ini karena dua handphone Kita akan rekam nyam seperti ini Ya, untuk kestabilan silahkan dinilai Bakalan akan ada perbedaan sih Karena Fold 4 ini bobotnya lebih berat ya Jadi misalkan saya lebih bergoyang kayak gini Tentu ini bisa jadi Bisa jadi ayunannya karena bobotnya lebih berat Lebih mengayun, maybe I don't know Nanti kita lihat hasilnya seperti apa Dan ini hasil komparasi kameranya guys Pertama kita lihat dari selfie kamera dahulu Ini saya bikin ya S22 Ultra Ini yang lebih pop up, brightness Yang saya settingannya Yang sebelah Fold itu yang natural Jadi ada perbedaan memang karakter turn warna Tapi ini menariknya adalah 10MP di Fold dan 40MP di Ultra Itu kualitasnya hampir sama coy Beneran Apalagi yang ini beda warna ya Ini juga keren yang saya sukain Dan ini Itu HDR nya di S22 Ultra I don't know why Tapi pada saat Nah seperti ini Dia lebih bagus Lebih pop up nya Lebih bagus S22 Ultra Ini yang megapiksel 40MP Untuk selfie kamera Dimana Fold gak punya Jadi unggul Kemudian HDR nya Pada saat di outdoor Itu lebih bagus di S22 Ultra Karena wajah saya juga masih kelihatan Bandingan ini Yang grup selfie juga Jadi lebih natural Dan lebih balance Kemudian seperti ini White angle Kalian bisa lihat nih Perbedaan tone karakter warna Saturasi kontrasnya Dan ini terbawa terus dari Ultra white Normal Sampai zoom Nah kalian bisa lihat Warna merahnya berbeda Tapi Sama-sama bagus Tapi ini Kalian bisa lihat tadi Detailnya Dan untuk ultra white Kalian notice gak Ini lebih lebar di Fold Kemudian warnanya juga Nah Kemudian normal suit juga Sudutnya Angle nya juga Lebih lebar di Fold Ini juga hampir Surprise juga Yang di Fold Pada saat 30x zoom hybrid Lebih detail Lebih tajam Dibandingkan S22 Ultra Wow Ini yang di dalam ruangan Kemudian Backlight Hampir sama Sama-sama gelap Objeknya Saya juga Yang normal shoot Kemudian Yang 3x zoom Nah baru kelihatan Ini perbedaannya Lebih unggul Di S22 Ultra Op ini Menurut saya Dan ini untuk yang bokehnya Juga sama-sama bagus Ini pertarungan Head to head Memang brand ini Memang memberikan penawaran Kamera flagship Yang menurut saya Sama-sama bagus Detailnya bagus Begitu menurut saya Berikut ini adalah 50MP Yang sebelah kiri Untuk Volt 4 Dan 108MP Untuk S22 Ultra Sekarang kita lihat Metadata masing-masing Besaran file Sudah kelihatan Berbeda Yang default Itu hampir 11MB Sedangkan S22 Ultra Sudah 22MB Sediri Hasil fotonya Kemudian Kalau kita lihat Secara Setsama Saturasi Dan kontras Kalau yang 108MP Di S22 Ultra Lebih pop up Dibandingkan Di Fold Kalian bisa lihat Di area Area merah Di Bingkai Meteor Cell Kemudian Dari warna bunga Sekarang Kita lihat Ini juga Bagian lampu Bagian Frame Itu hitam Masih Lebih kelihatan Di S22 Ultra Menurut saya Untuk Yang 108MP Ini lebih Unggul Kita coba Zoom Juga Di bagian Bunga Ini saya Maksimalkan Coba ya 104MP Segini Juga bisa Dikamaksimalkan Nah Pecahkan Kalau kita Maksimalkan Yang 108MP Lebih Fokus Juga Lebih Bagus Coba kita Di bagian Tengah Di bagian Ini Tinggal Kita S Lebih Lebih Unggul Lebih Bagus Di S22 Ultra Detailnya Masih Dapat Jadi Warnanya Untuk Yang Megapixel Besar Saya Lebih Suka Yang Di S22 Ultra Kalau Kalian Sendiri Bagaimana Setuju Dari Detailnya Saturasi Kontrasnya Brightness Juga Lumayan Oke Semua Dan Overall Is Good Tapi Lebih Unggul Di S22 Ultra Untuk Coba Mundur Ya Lagi Ngeikutin Misalkan Yang S22 Ultra Gak ada Lebih Nusun Kan Nah Nah Ini Fitur Ini Auto Framing Sudah Bagus Jadi Langsung Detect Wajah Frame Saya Suaranya Jarak Jauh Segini Bagaimana Menurut Kalian Kedengeran Gak Suaranya Silahkan Sampaikan Komentar Di bawah Berikut Video Selfie Full HD 60fps Sama-sama Bisa Sampai 4K Padahal Yang Di Fold 4 Ini 10MP Sedangkan Di Ultra 22 Ultra Itu 50MP Jadi Kalau kalian Gimana Nih Hasilnya Saya Berjalan Naik Ini Lokasi Kita Dari Meteor Cell Nih Ya Sambil Sambil Turun Cobain Hasilnya Gimana Silahkan Sampaikan Komentar Kalian Di bawah Untuk Kedua Handphone Ini Dan Berikut Untuk Video 4K 60fps Untuk Selfie Cameranya Ini Hasilnya Gimana Kita Coba Jalan Ini Lagi Posisi Ada Di Meteor Cell Malang Jadi Kali Kalian Cari Handphone Ada Di Kota Malang Meteor Yang Ini Meteor Yang Di Dino Ya Lokasinya Ada Seperti Ini Jadi Atas Untuk Asin Norris Bawah Untuk Handphone Handphone Ya Oke Guys Ini Yang 4K 60fps Bagus Mana Menurut Kalian Testing Untuk Kestabilan Ini Ultra Steady Full HD 60fps Di 2 Handphone Oke Gak Cepat Mas Nah Gimana Guys Lumayan Stabil Kan Ini Dia Kita Lokasi Ada Di Meteor Cell Malang Dan Berikut Hasil Kamera Full HD 60fps Dan Ini Posisinya Sejajar Kalian Bisa Lihat Perbedaan Apanya Dimananya Detilnya Kalian Bisa Lihat Warna Rumput Seperti Ini Oke Sekarang Sambil Muter Dan Ini Hasilnya Guys Nah Warna Lampu Di Bagian Apple Kemudian Kita Menuju Ke Bagian Bunga Ini Nah Silahkan Sampaikan Komentar Kalian Dan Pada Saat Perekaman Video Keunggulan Di S22 Ultra Itu Kita Bisa Wide Angle Boom Seperti Ini 3x Zoom Sama 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 Bisa 3x Zoom Dan Di S22 Ultra Bisa 10x Zoom Nah Sambil Juga Ada Fokus Suaranya Seperti Ini Nah Kayak Gitu Guys Dan Berikut Untuk 4K 60fps Saya Perlihatkan Dulu Hasil Warnanya Dulu Warna Di Tas Lalu Kita Lihat Cek Warna Bunga Ini Dari Hasil Foto Tadi Bisa Kelihatan Di S22 Ultra Lebih Zoom Ini Posisi Sejajar Di S22 Ultra Lebih Zoom Menurut Kalian Gimana Bener Gak Lebih Zoom Ya Oke Kalau Suaranya Bagaimana Silahkan Sampaikan Komentar Kalian Kedua Handphone Memiliki Fitur Video Portrait Yang Background Bokeh Seperti Ini Kalian Lebih Suka S22 Ultra Lebih Brightness Bagaimana Menurut Kalian Dari Hasil Kamera Lebih Bagus Yang Mana Antara Full 4 VSS S22 Ultra Mengingat Sensor Lebih Besar S22 Ultra Apalagi Ada Untuk Zoom Sampai 100x S22 Ultra Tentunya Jadi Pertimbangan Kalian Kalau Full ini Fokus Utama Untuk Bekerja Kinerja Kalian Dalam Daily Driver Kalian Sedangkan S22 Ultra Ini Penggabungan Dari Sektor Note Yang Dulu Ada Note Kemudian S21 S22 Ini Digabungkan Dengan Adanya Pensil Kalau Pensil Disini Itu Tidak ada Slot Jadi Terpisah Kenapa Saya memilih S22 Ultra Karena Ada S Pen Yang Integrated Dan Influed Di Dalamnya Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Saya Alvin Perez Dari Channel Master Perez Kalau Ada Komentar Kalian Butuh Compare Apalagi Sehingga Kalian Mau Beli Itu Ada Pertimbangan Dulu Silahkan Sampaikan Di Kolom Komentar Agar Next Sampai Memberikan Informasi Ke Kalian Sebelum Kalian Memutuskan Membeli Oke Sampai Jumpa And Bye Bye Guys